Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Versi berikutnya adalah versi Jaya Winanta Versi ini merupakan naskah koleksi Javanologi Yogyakarta Naskah ini dulu ditulis pada tanggal 2 November 1953 Dengan judul Sejarah Pararatu Jawi Vivit Panji Lalean Naskah ini setebal 80 halaman berbahasa Jawa tulisan Latin Dan bentuknya adalah tembang Nah kalau kita membaca teks Jaya Winanta ini Maka kalau kita bandingkan dengan versi-versi tembang yang berada di Banyemas Tampaklah bahwa versi Jaya Winanta ini merupakan versi yang sangat unik Karena versi ini merupakan bentuk transformasi dari teks Merta Dirjan Meskipun ya di dalamnya terjadi semacam ringkasan-ringkasan Jadi disitu ceritanya atau kisahnya atau narasinya diringkas Dan kemudian juga ditulis kembali dalam bentuk tembang yang berbeda Jadi memang kalau kita baca Teks ini seperti teks latihan Teks latihan bagaimana seseorang membaca teks induk Dan kemudian disalin dalam bentuk ringkasan Dan kemudian ditulis kembali dalam bentuk tembang yang berbeda dengan tembang teks induk Nah tentu saja kalau kita membandingkan kedua teks ini Maka terasa sangat melelahkan Karena kita harus membandingkan Misalnya satu pupuh hanya diubah menjadi Yang tadinya jumlah baiknya cukup banyak Kemudian diringkas menjadi baiknya menjadi lebih sedikit Jadi tembangnya misalnya dandang gulo diubah menjadi tembang yang lebih singkat Nah sehingga Dan juga jumlah baiknya juga dikurangi dan sebagainya Sehingga kita menjadi seperti meloncat-loncat membaca teks jaya winata ini Tapi ya setelah dibaca dengan teliti Maka kesimpulannya Teks jaya winata ini Merupakan karya transformasi teks Dari versi Merta Dirjan Yang ditulis pada tahun 1825 di Banyumas Jadi saya kira teks Merta Dirjan ini Juga setelah berkembang atau dibaca oleh orang luar Karena naskahnya tersimpan di Museum Nasional Bagian Naskah Yang dikirimkan oleh Kenebel dari Magetan ke Jakarta Nah jadi kemungkinan karena sudah di Museum Nasional Maka naskah Kenebel itu menjadi naskah yang dikenal secara luas Atau beredar secara luas Orang bisa membaca Nah sehingga pada tahun 1953 Jaya winata melakukan transformasi teks itu Nah sehingga muncul versi baru Jadi memang kalau kita baca satu persatu teks Bapak Banyumas Maka disitulah memang terdapat keistimewaan Keunikan dari masing-masing versi Dan orang menjadi terkejut Ternyata bahwa betapa orang menulis teks Bapak Banyumas Bisa kreatifitasnya sangat tinggi Dan ketika orang membaca sebuah teks Maka dia akan melahirkan teks yang baru Seperti yang dilakukan oleh Jaya winata ini Jadi teks Jaya winata ini termasuk tidak beredar luas Jadi memang karena tersimpan di lembaga javanologi Jogja Dan saya kira sebelum lembaga javanologi Jogja eksis Saya kira ini naskah ini mungkin milik salah satu pengurusnya Nah sehingga kemudian naskah itu disalin kembali Dan dicetak dalam huruf latin Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh